PEMBICARA 1 Polresta Pekanbaru juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak mempercayai tentang informasi tidak benar atau hoax karena dapat menimbulkan keresahan. Timbul fitnah sehingga timbul sarang, beritanya akan meningkat ke nasional. Karena selama ini saya berdinas di Kota Pekanbaru, baru 28 tahun insya Allah Kota Pekanbaru tetap kondusif selama ini. Beda dengan wilayah-wilayah yang lain mungkin karena tidak kepuasan dengan salah satu talon dan lain sebagainya. Ada miskomunikasi sehingga terjadi pembakaran dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan itu yang kita harapkan untuk di wilayah Kota Pekanbaru. Terkait dengan berita huak kami minta bantu kepada warga Kota Pekanbaru nanti kita sama-sama mengiel-ielkan berita bohong ataupun berita huak ini untuk tidak berbeda di Pekanbaru. Karena salah satu warga kita juga pernah terhidup ya di wilayah Tanggerang Tengah menyebar ujaran kebencian pada saat itu namanya Saracen. Nah sekarang mungkin yang lebih terkenal lagi MCA. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ke depannya masyarakat lebih bisa menjaga kamtip mas di lampil kada serentak 2018. Defendrawan dan Danata melaporkan.